Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Ini satu lagi kemenangan besar buat Anwar Ibrahim Menentang musuh-musuh politik beliau, terutamanya Perikatan Nasional Mahadir Muhammad dan juga Hadi Awang Apabila Anwar kata semua parti tidak akan layan cubaan sabotaj kerajaan Dengan yakin Anwar mengatakan perkara ini Dan semestinya ia telah dicapai melalui pembaharuan komitmen melalui Konvensyen Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani yang telah dilaksungkan semalam Dengan terlangsungnya Konvensyen Kerajaan Madani ataupun Kerajaan Perpaduan tersebut Maka semua ahli parti yang berada di dalam komponen telah pun sama-sama menyanjung perpaduan yang ada pada masa ini Sebelum kita teruskan sila tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini Saudara Anwar menyatakan Semua parti tidak akan layan cubaan sabotaj kerajaan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim hari ini berkata Semua parti politik dalam Kerajaan Parti ataupun Kerajaan Perpaduan Telah menyatakan komitmen tidak akan melayan sebarang cubaan Untuk mensabotaj kerajaan pimpinannya Jadi kalau selepas ini saudara-saudara sekalian Ada cakap-cakap di belakang yang anda dengar Yang kononnya akan ada sabotaj Yang kononnya akan ada Orang yang akan lompat parti dan sebagainya Itu boleh dikatakan sebagai satu percubaan yang bodoh Tidak ada lagi sebarang percubaan yang boleh digelarkan bijaksana Kerana kalau sebelum ini tidak ada pengakuan seperti ini Tapi pada kali ini Anwar kata Semua parti politik dalam Kerajaan Perpaduan Telah menyatakan komitmen tidak akan melayan sebarang cubaan Untuk mensabotaj kerajaan pimpinannya Anwar berkata Sekungan tersebut ditunjukkan ketua-ketua parti Pakatan Harapan PH Barisan Nasional BN Gabungan Parti Sarok GPS Dan Gabungan Rakyat Sabah GRS Pada konvensyen perpaduan yang berlangsung di Kuala Lumpur semalam Perhimpunan konvensyen perpaduan tersebut dengan pengukuhan jelas bahawa Sekurangnya untuk bertahun akan datang Tidak akan ada layanan terhadap percubaan untuk sabotaj yang ada Katanya pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya Sebelum ini ada ura-ura mengatakan bahawa kerajaan Anwar Ibrahim akan tumbang dan kononnya Ada ahli-ahli politik Ada ahli parlimen yang akan mahu lompat parti dan meletakkan jawatan dan akan menyebabkan tumbang ataupun tak stabilnya kerajaan Anwar Tetapi Anwar Ibrahim telah pun mencabar Kerajaan telah pun mencabar pembangkang untuk Kalau berani Bawa usul undi tak percaya di parlimen Namun selepas Anwar Ibrahim Menyatakan perkara tersebut Tiba-tiba semua jadi diam Dan yang paling pelik Semua menafikan kononnya ada hasrat untuk menumbangkan kerajaan Jadi dengan kata putus Anwar Ibrahim supaya mencabar mereka Bawa dalam Dewan Parlimen Usul tidak percaya itu Maka ianya polemik itu telah berakhir dengan serta-merta Saudara-saudara sekalian Jelas bahawa sekurangnya untuk bertahun akan datang Tidak akan ada percubaan untuk sabotaj yang ada Dan tidak akan dilayan Kata Anwar Ibrahim Saya lebih yakin kerana seperti mana saya lihat Konvensyen Kerajaan Perpaduan semalam Telah menetapkan satu bentuk kerajaan kukuh Dan walaupun Pada peringkat awal Macam-macam percubaan Akuan berkanun SD dan sebagainya Sampai yang dipertuan agung dan sultan-sultan Sampai kepada yang dipertuan agung dan sultan-sultan Tambah Anwar lagi Anwar berkata Sejak beberapa bulan yang lepas Perjalanan kerajaan sekarang juga lebih kemas Dan beberapa program yang dilaksanakan Telah membantu untuk memantapkan negara Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata Kestabilan politik sedia ada dalam negara telah menyumbang Kepada beberapa prestasi yang baik Antaranya ekonomi negara mencatat pertumbuhan lebih baik Daripada jangkaan Sebanyak 5.6% pada suku pertama 2023 Kalau lihat angka-angka jabatan perangkaan menunjukkan Suku tahun pertama itu jauh lebih baik daripada yang diunjurkan November dan Disember tahun lepas Inflasi berkurang, jumlah penganggur berkurang dan pelaburan juga bertambah Kata Anwar lagi Jumat lepas Anwar berkata Kerajaan yakin dapat mencapai unjuran pertumbuhan 40.0% hingga 50.0% bagi tahun 2023 Di sebalik cabaran dan ketidaktentuan ekonomi global Disokong oleh asas ekonomi Malaysia Yang kuku serta pelaksanaan langkah belanjawan 2023 Beliau berkata pertambahan pelaburan di Malaysia Memerlukan semua pihak di peringkat pusat dan negeri Untuk bekerja serentak bagi membolehkan proses pelaburan lancar Pihak negeri perbandaran harus bekerja sederap Supaya tahap kelulusan itu dapat dipercepatkan Ini akan memastikan kita dapat pertahankan kadar pertumbuhan yang lebih meyakinkan Dan serlahkan komitmen dan kesungguhan Kata Anwar lagi Sebelum ini Anwar berkata Beberapa syarikat gergasi China bersetuju melabur di Malaysia Antaranya syarikat Zhengjiang Geli Holding Group Dan Rongsheng Petrochemical Co Projek pelabuhan Geli adalah di Pahang dan Tanjung Malim Perak Manakala Rongsheng di Pengerang Johor dan Terengganu Kata beliau lagi Saudara-saudara sekalian Saya yakin dan saya percaya Dengan adanya kerajaan yang lebih mantap Seperti yang Anwar Ibrahim dedahkan ini Iaitu semua parti tidak akan layan lagi Cubaan untuk sabotaj kerajaan Maka impian kita untuk menjadikan Malaysia sekali lagi sebagai harimau Asia akan mampu terlaksana tidak lama lagi Malaysia akan dapat menjadi sebuah negara yang kukuh Bukan sekadar kukuh di ekonomi tetapi juga di persada yang lain Selain itu kita akan menjadi sebuah negara yang lebih dipercayai Kerana negara kita yang kini kembali kukuh stabil Oleh sebab itu saya secara pribadi saya menyokong Supaya semua parti dalam kerajaan perpaduan Menyatakan komitmen yang lebih jelas ini Untuk tidak lagi melayan sebarang cubaan Untuk men sabotaj kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini Kalau nak anda sabotaj juga Tidak apa Tunggu sampai pilihan raya nanti Kerana selepas 5 tahun Kerajaan perpaduan yang ada ini Menunjukkan Prestasi yang baik Apa kata anda sokong Tetapi kalau prestasinya Tidak baik Disitulah Barulah anda tunjukkan Perang yang sebenar melalui peti undi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye bye